hai oke untuk hari ini saya akan ajar kamu digital marketing for business part 2 ya oke so di sini subtopiknya saya akan ajar kamu macam mana membuat Instagram for business dan juga copywriting Oke so ini adalah Instagram for business lah macam mana kamu membuat itu posting so apa yang anda perlu tahu di sini adalah kamu perlu tahu basic thing lah Instagram account Oke so kalau kamu buat business account for business make sure that kamu punya picture profile itu kamu letak hubnya logo lah Oke logo syarikat kamu atau bisnes kamu lah so orang akan kenali dengan apa bisnes yang kamu jual Oke so pastikan the picture profile mesti assign piki public bukan private dah Oke itu salah satu ciri yang pertama lah Oke pastikan account IG kamu public ya oke and then seterusnya pastikan kamu letakkan nama company kamu lah Oke biografi kamu Oke apa bisnes yang kamu jual kamu highlight lah apa makanan yang kamu jual Oke makanan ataupun baju kah oke oke yang ini letak nombor telepon nombor nombor marketing kamu kah oke dan juga jangan lupa letak kamu punya blog website dan make sure dia punya posting itu konsisten lah so ini adalah salah satu contoh macam mana membuat posting so pastikan kamu letak posting so pastikan kamu letak posting picture kamu ataupun koma konten tiga ataupun lima kali dalam satu minggu but normally tiga kali dalam seminggu pun oke sudah oke and then jangan lupa track the number of line and comment and to any given time lah oke so kamu tengok lah siapa yang like kamu punya page tuh oke so itu adalah potential customer kamu oke so kamu boleh PM diorang lah dan tentang produk kamu ini adalah salah satu posting yang sangat penting so untuk mendapatkan like ataupun engagement dengan orang lain kamu punya bisnes pastikan kamu post dalam lingkungan 7 hingga 9 pagi nah 11 hingga 2 p.m. dan juga 5 sampai 7 p.m. so ini adalah posting yang sangat bagus untuk kamu posting kamu punya konten di IG lah untuk mendapatkan banyak viewer oke ini berdasarkan Instagram punya algorithm oke so most of people will read during this time lah ok dan jangan lupa guna hashtag yang sesuai dengan produk kamu ok ini saya skip ok so dalam konten Instagram ni kita ada empat lah mostly kamu sudah tahu lah ini kamu ada Instagram free content kamu ada IG live video kamu ada IG story oke dan juga kamu boleh buat video lah IG TV lah yang boleh buat video Aunggimana untuk more than 60 menit lah so ini adalah konsep masa IG lah So pastikan image kamu adalah utama dan original tanah bukan kamu copy paste dengan orang lain punya gambar dan pastikan picture kamu untuk clear message lah ada ada punya storytelling contohnya macam ialah ada storytelling Oke ini macam ada satu storytelling ada temalah Oke memastikan dia spiritual dan elegan oke Hai so ini adalah macam mana kamu transform bisnes kamu IG personal kamu kalau kamu ada IG yang personal nih Oke orang yang buat tuh pastikan kamu pergi klik di sini yang ada button nih lepas tuh tekan ini switch to business profile Oke business profile and then kamu create so dia ada dua nih konten satu kereta dan juga satu bisnes so kamu pilih yang bisnesnya ini adalah untuk buat bisnes lah so kamu adalah buat bisnes bukan konten kereta Oke so ini how you transform your IG into real business lah Oke tujuannya untuk kita dapat melihat audien kamu Oke sebab kalau IG kita tidak dapat nampak ke audien kamu tapi kalau dengan IG for business nih kita dapat buat marketing menggunakan duit lah so kalau membayar setan amat dalam IG kamu dapat memasakkan produk kamu punya konten lebih besar Oke lebih ramai orang akan melihat IG kamu Oke so ini adalah tips macam mana untuk ambil mengambil gambar lah so kita ada background ada lighting dan juga prop dan juga rule of third Oke kita tengok satu-satu satu-satu so ini adalah background fotografi ok ada ikut tema ok biasanya warna hitam dan putih lah tapi boleh juga ikut warna hijau jadi ada pulang dengan kamu lah Oke sini adalah background fotografi mengambil gambar produk kamu lah kamu lah ini pula lighting fotografi ok ini kita panggil light box ok kamu boleh beli ini so kamu boleh nampak bila kamu begini produk kamu nampak elegan lah macam unik sikit ok ini flat lay ok so ini adalah rule of third ok kamu bila kamu mengambil gambar pastikan kamu mengambil gambar yang ikut yang inilah rule of third satu dua tiga empat di penjuru ni so kamu boleh letak itu makanan di around di sini lah supaya nak gambar yang kamu ambil itu lebih ah elegan lah lebih unik juga ok dah macam contoh gambar dia lah ok ini salah satu assignment kamu ok flat lay ya pandangan atas ini adalah flat lay fotografi ok cara mengambil gambar dari pandangan atas ok ini adalah tips untuk mengambil gambar juga ok so ini tengok nih ada berbentuk tema apa-apa so pastikan kamu buat hashtag lah ok kalau mempromosikan bisnes kamu pastikan guna hashtag tujuan hashtag ini adalah untuk buat kamu punya branding supaya orang tahu dengan produk kamu lah ok the other one is to get new follower lah ok dengan hashtag kita dapat attract follower and then di sini juga kita boleh cek dan select follower kita lah yang betul-betul berminat dengan kita punya bisnes ok so pastikan ah for brand awareness kamu kena guna 11 hingga 20 hashtag lah macam yang inilah foto ok foto-foto shot ini ah jangan lebih daripada 30 hashtag ah itu dia punya rose dia lah so pastikan make sure that hashtag kamu tu unique trending and general unique ni macam uncle bob lah hanya kamu sayang ada hashtag uncle bob trending ni ayam goreng viral lah contoh dia begitu ok ayam goreng viral ok ayam goreng terpulang lah yang trending punya ok macam food of the day macam itulah so general ni macam ayam goreng general sahaja orang boleh search ok so hashtag ni akan meningkatkan kamu punya branding 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 lah ok so pastikan kamu guna yang ini ya ikut dia punya susunan lah ok hashtag company nama company kamu hashtag yang trending punya dan juga general lah ok macam ayam goreng tuh ah Uncle Bob menjual ayam goreng so mereka guna ah itulah ayam goreng sejak hashtag ayam goreng ok trending macam ayam goreng macam ayam goreng viral ataupun food of the day begitu contoh dia so untuk mendapatkan lebih banyak info tak ini follow ini ya saya punya page Facebook page digital keusahamanan so ini yang tip-tip tips tips yang kamu perlu post di Instagram ataupun Facebook lah ok kamu boleh dapat ini di sini ya ok Yeah maya 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 Terima kasih.